Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi semuanya di channel kami SJT TV Oke di kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang tips ya ini supaya pemasangan kamera di helm pulpits ini tidak jatuh ya ketika dipakai ini gampang banget guys ini supaya tidak jatuh saat dipakai ini saya menggunakan ini jenis tali yang seperti di pakai di tas itu ya guys ini sistemnya di kunci ya seperti tas seperti ransel jadi ini saya tidak memakai lem ya hingga ada lemnya guys di lemnya saya copot ya ini karena ini saya sudah pakai sudah pakai lem ya tapi ini ketika dipakai buat ngeplog itu hampir jatuh guys lemnya karena kepanasan kepanasan kena matahari jadi meleleh ya jadi apa namanya jadi mengangkat gitu ya sedikit lagi mau jatuh ya untung keburu ke nge ya kalau nggak keburu ke nge itu ini helmnya eh apa kameranya jatuh ya guys untung masih ke ini ketahuan ya kalau ininya kepanasan jadi copot ini kalau pakai ini aman guys kepanasan juga nggak akan copot ini karena sini sudah di apa namanya sudah di kunci ya di look kunci di kunci ini saya pakai kamera Akaso guys Akaso F50 Pro dan sudah pakai mic juga ya pakai mic ini mic-nya mic-nya juga ini bawa anak Akaso ya guys tapi dijual terpisah saya beli lagi Hai ya dipakai penjualannya dan lagi dulu saya nggak satu paket sama mic-nya ya mic-nya nyusul beli lagi di Cina ya ini tokonya kan di Cina ya guys di Indonesia enggak ada jadi saya lagi dulu itu nunggu sekitar dua minggu ya dua minggu baru nyampe ke Indonesia ini kameranya juga sama ya dua minggu baru nyampe ke Indonesia ini sebenarnya sebenarnya harga kameranya murah ya guys cuma bayar biaya cukainnya mahal ini saya pakai helm RC7 ini juga baru ya guys ini recommended untuk motor blog pemula ya pakai helm RC7 ini black warna hitam hitam metalik ya sederhana ya guys helmnya nih helm jadul keluaran zaman dulu ini guys helmnya ini helm di toko-toko offline sudah mulai langka ya guys ini adanya beli di online ini helm sudah langka kita ini buka dulu ya guys ininya Oke kita skip dulu ya ini susah soalnya guys nah ini helmnya sudah dibuka ya guys ini kekurangan helm ini sempit disininya nih guys di pipinya bagian ini sempit banget kalau dipakai terutama yang kalian yang kepalanya gede ya kendalanya itu kendalanya itu disini nih guys saat lagi dipakai sempit banget ini saya pakai ukuran M pakai ukuran M juga ini kerasa kesempitan ya guys kepalanya saya rekomendasikan ukuran M saya rekomendasikan ukuran L ya kalau mau beli karena kalau ukuran M ini kecil banget guys dalamnya kecil ini saya lihat kan ya ininya apa namanya penguncian bagian dalamnya ini untuk kamera ya so ya sebentar ya guys ini enggak ada orang guys ini untuk megangin kamera soalnya saya buat video sendiri guys enggak ada yang ngebantuin nah ini guys edo ini sorry kameranya enggak fokus ya saya jepit dulu nih helmnya takut jatuh soalnya guys jatuh helmnya eh apanya kameranya pecah kalau jatuh sorry guys belum fokus nih susah parah fokusnya nah jadi ini ya guys bagian penguncinya ini kayak tas ya di kunci nih di kunci ini guys seperti sabuk pengamannya ini kuncinya di kunci ini jadi aman guys kalau pakai ini enggak eh kepanasan juga enggak takut jatuh ini kamera karena sudah pakai tali ya talinya cuma pakai satu guys pakai satu juga kuat nah ini enggak di lem nih guys ini enggak di lem enggak saya lem ya oke kita simpan lagi disini guys eh helmnya kita taruh lagi disitu oke ini total untuk paket Moto Pro ini saya habis dana ini beli kameranya aja nih guys sekitar kurang lebih 2 jutaan ya guys untuk kameranya saja ya kurang lebih habis 2 juta ya untuk kameranya saja eh belum ini helm ya helm beli 400 ribuan ya guys kurang lebih 400 ribuan jadi total 2 juta 500 lah ini buat beli paket Moto Vlog ini guys satu paket sama helmnya kalau di total ya jadi youtuber itu perlu modal ya guys enggak bisa enggak bisa apa namanya kalau tanpa modal enggak jalan lah ya guys apa-apa juga butuh modal tapi alhamdulillah ya channel saya udah di monetisasi ya jadi sekarang tinggal nunggu hasilnya ya guys tinggal nunggu gajian eh apa namanya guys kalau kalian mau di modip lagi ini nih supaya lebih keren kacanya kacanya bisa diganti lagi ya kacanya bisa diganti lagi terus stikernya juga bisa diganti lagi ya guys stikernya ya tapi ini stikernya masih bagus ya eh tidak perlu di modip lagi lah kalau stiker tapi ntar kalau misalnya udah basen ya bisa di apa namanya bisa diganti ya stikernya lebih biar lebih keren lah ya guys ini saya juga rencananya mau diganti ini kacanya ya kacanya mau diganti ya rencana saya eh saya mau ganti warna silver atau enggak biru ya atau enggak warna yang agak gelapan ya guys kacanya oke mungkin video saya kali ini tentang membahas ini doang ya guys eh semoga videonya bermanfaat ya untuk kalian oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di video berikutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati mysli Terima kasih.